Hei sahabat malam, pengen nongki-nongki bareng temen, sahabat atau pacar? Nah, kali ini gue lagi ada di sebuah kedai kopi yang cocok untuk nongki-nongki nih dan harganya pun terjangkau Yap, bener banget gue lagi ada di kedai kopi yang bernama Cerita Kopi Nah, Cerita Kopi ini terletak di jalan Hangul Kiraya, nomor 4C, Jakarta Pokoknya gak jauh deh kok dari Universitas Mustopo Berdirinya itu sekitar bulan November tahun 2016, November pertengahan nih kurang lebih Ini baru pertama sih, cabang pertama Kalau buat makanan dan minuman itu relatif, sekitar dari 30 ribuan sampai 30 ribu ke atas sih relatif sih kita itu minuman Sasarannya biasanya dosen, mahasiswa sekitaran sini, sama pekerja sekitaran tower dari sini juga Kalau buat minuman, kita ada di cold drip caramel, itu dia minuman botolan itu kita rekomend di sini, ada 3 jenis varian, ada caramel, vanilla orange, sama yang black Kalau buat makanan itu kita ada sop buntut sama nasi goreng, kalau buat hari biasa itu bukanya jam 8 sampai jam 10 malam, kalau buat hari Jumat, Nama, Sabtu buka tetap sama jam 8, kalau buat tutupnya jam 12 malam Kalau buat pelayanan, kita dipanggil sih, biasanya kalau buat minuman kita dipanggil, jadi diambil sendiri, kalau buat makanan baru kita antar Omset hariannya itu sekitar 3 sampai 4 jutaan Selamat menikmati Selamat menikmati Buat rasa makanan sama minumannya ya sesuai sih sama harganya, apalagi ya di sini kan menunya banyak, makanan juga menunya itu banyak, apalagi kopinya juga paling enak, paling recommended banget ya pokoknya di sini Di tempat cerita kopi ini sih ya enak, nyaman Terus juga cocok banget buat tempat nongkrong Terus juga yang penting sih wifi-nya keningceng Cocok banget kalau buat ngerjain tugas kuliah Kalau dibilang sering kunjungin Ini jualan jujur apa enggak? Gue ini setiap hari, sehari bisa dua kali ke tempat sini Jadi gue kalau nungguin dospen pembimbing Keskripsian, jadi selesai dosen pembimbing Pagi-pagi gue datang ke sini, nungguin dong tau kamu dosen pembimbing kayak gimana Baik lagi ke sini Jadi bisa dibilang setiap hari Kalau dibilang recommended atau enggaknya Kalau gue menilai suatu cafe itu dimana tingkat kenyamanannya tempat dari tempatnya sendiri Ada fasilitas apa yang dia punya Contohnya kalau ada wifi atau tempatnya juga ada smoking area Karena coffee shop itu kan harus ada smoking area itu penting banget ya Jadi kalau dibilang recommended ya menurut gue Dari tingkat tempat sangat recommended dan tingkat nyamanan penggunaan untuk gue fitit kesini ya menyenangkan sih disini Nongkrong mba, temen Iya kalau menurut gue, kalau dibilang recommended apa Oh berapa? spectiannya khoan不 Tidak sebelumnya o ketiga İ selamat